hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini seperti di judulnya ya aku akan nge-review ini salah satu liproduk baru yang sebenarnya udah banyak banget di request tapi kemarin aku sempet bingung ya belinya dimana karena di official store di toko orange tuh belum ada tapi akhirnya sekarang udah ada dan aku beli untuk beberapa varian warnanya karena lumayan banyak ya aku pilih-pilih yang kira-kira tuh bisa aku rekomendasikan buat kalian yaitu dari produknya azarin yang velvety lipi creamnya untuk yang dulu azarin tinted lipi cake aku suka karena dia tuh teksturnya melembabkan bibir bahkan dipakai seharian itu masih lembab walaupun kayaknya sih nggak terlalu tahan lama karena teksturnya ringan harganya terjangkau ya pastinya bisa dipakai untuk sehari-hari so untuk dari yang velvety lipi creamnya ini kira-kira seperti apa aku bakal kupasen tes di video aku kali ini mulai dari packagingnya teksturnya kayak gimana waktu dipakai di bibir aku sampai ketes ketahanan buat kalian mungkin yang udah nungguin video ini pastiin yang pertama untuk klik tombol like nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya kalau kalian bisa lihat disini dia itu warna-warni full color doff gitu dengan pastinya ada nama produknya azarin velvety lipi cream dengan ada nama shadenya juga dan tertera untuk netonya 3,2 mili kemarin sih harganya kalau nggak salah aku beli sekitar Rp50 ribuan gitu nanti untuk detailnya seperti biasa aku udah tulis disini atau harga terupdate bisa cek linknya aja di kolom deskripsi bawah aku udah tulis lengkap terus di sisi lainnya ini aku lihat ada klaim produknya cara pakai dan juga komposisi biasanya ada kan beberapa antara kalian yang penasaran ingrediensnya apa-apa aja seperti biasa sudah aku zoom disitu ya begitu kalau aku lihat nih disini sudah tertera nomor BPOM juga so pastinya aman buat kita pakai di bibir untuk beberapa klaim produk yang tertera disini nanti kita langsung akan bahas aja sembari mengaplikasikan produknya di bibir aku ya sekarang aku akan masuk ke package dalamnya nih seperti ini hampir mirip dengan yang versi liptin tapi kalau yang liptin kan lebih pendek kotak gitu ya glossy ini dia bentuknya tabung lebih panjang udah gitu karena memang glossy bening kita bisa langsung lihat untuk shade warnanya tapi ini glossy beningnya tuh beda-beda gitu loh untuk di setiap shadenya kayak warna-warni dan selain nama produknya nih azarin velvety lipi cream di bagian bawah sudah tertera untuk nama-nama shadenya dan tanpa berbahasa basi lagi sekarang aku akan swatch satu persatu untuk warna-warna yang aku beli dari azarin velvety lipi cream ini mulai dari salah satu warna yang membuat aku penasaran ya pastinya karena dia lebih warna-warna nude gitu yang namanya 01 cream brule dan waktu di swipe di tangan aku yes ini warna yang yang selalu aku suka ya kayak nude peachy orange brown gitu yang bener-bener natural banget pas diaplikasikan di bibir teksturnya itu memang velvety cuman bener-bener yang super lembut dan ringan tuh langsung ngeblurin ya garis-garis bibir aku bahkan ini di warna cream brule dia kan termasuk warna-warna yang pucet ya tapi coverage nya cakep banget bisa nutup seluruh permukaan bibir aku karena memang aplikatornya tadi kan cukup lancip udah gitu ada lubang di tengahnya yang dia tuh bisa menyimpan produk lebih banyak jadi biasanya sih kita nggak perlu beberapa kali celup satu kali celup sudah bisa nutup ya terus pas abis selesai mengaplikasikan agak salvok nih sama wanginya enak sih menurut aku dia kayak wangi-wangi coklat gitu yang sama sekali nggak enak buat aku yang memang sebenernya suka wangi-wangi coklat kopi ini nyaman sih dipakainya di bibir karena kayak yang nggak nusuk ganggu sih menurut aku dilihat dari warnanya mengingatkan aku sama punya Wardah lipmose juga ya yang shadenya 09 ombre charmer aku akan coba aplikasikan aja bandingkan warnanya yes menurut aku memang hintnya mirip warna-warna nude peachy yang akan cocok dipakai sendiri ataupun dijadikan base ombre nih hasilnya dipakai di bibir aku ya karena aku memang pecinta warna-warna nude peach buat aku sih ini cakep walaupun aku no makeup-makeup kayak gini hasilnya natural cantik aja di bibir aku so buat kalian yang suka nude peachy kayak aku wajib punya sih untuk shade yang 01 cream brulee ini dan tadi kan dia memang tekstur awalnya tuh velvety yang melembabkan ternyata ada kandungannya hyaluronic acid niacinamide dan vitamin E yang kandungan-kandungan ini kan biasanya bagus ya untuk menutrisi bibir biar tetap terasa lembab walaupun pada akhirnya dia akan nge-set powdery matte kayak gini itu rasanya nggak kaku atau nggak keiket gitu loh kayak masih nyaman-nyaman aja dan waktu dikatupkan juga ringa setelah udah nge-set matte aku coba cium di tangan aku yes dia transfer proof sama sekali nggak nempel ya di tangan aku ini salah satu keunggulan karena dia nggak akan gampang nempel-nempel di masker, makanan, gelas, botol, dan lain-lain masuk ke shade warna kedua yang juga jadi inciran aku ini adalah 02 rosy cone yes kalian bisa langsung lihat aja warnanya ini tuh lebih kayak nude peachy pink gitu yang lebih cenderung ke pink pokoknya warna-warna nude pink, nude peach itu selalu pasti aku beli karena aku suka apalagi ini coverage keduanya juga nutup banget dalam 1 kali celup bisa meng-cover seluruh permukaan bibir termasuk pinggiran bibir aku yang gelap dan finishnya sendiri nggak menunggu waktu lama tadi kalian juga udah lihat ya kalau dia tuh berangsur ke powdery matte jadi mengingatkan aku nih sama salah satu lip product yang lainnya dengan tekstur yang sama yaitu punya rosy all day namanya lip mousse records sama banget sih kayak sama-sama ringan mousse gitu di bibir awalnya tapi dia akan nge-set matte kira-kira gimana nih kalau nextnya aku akan battlein keduanya coba komen-komen ya kalau kalian mau dan karena memang tadi dia dari velvety nge-set matte kayak gini teksturnya aku udah bilang ya berasa ringan ini sesuai dengan namanya lightweight jadi kayak nggak kerasa pake apa-apa gitu walaupun matte ini juga nggak ada kesan nge-set sama sekali di bibir kayak gini ya hasilnya dipake di bibir aku warna nude pink kiss sudah pasti akan cocok untuk natural sehari-hari keliatannya tuh sweet tapi masih kalem aja ini cocok buat kalian yang mau ngedate mau jalan-jalan nggak mau keliatan yang pake lipstick banget yes warna-warna kayak gini sih oke warna selanjutnya ini 03 Plum Sorbet memang sesuai dengan namanya nih warna-warna plam ya percampuran pink kiss dan keunguan tapi masih dominan ke pink yang fresh gitu jadi menurut aku sih ini pinknya nggak terlalu gonjreng masih tone down so masih cucu juga ya untuk di semua skin tone pake warna yang jenis seperti ini mau kalian pake makeup atau mau makeup-makeup kayak aku ini bener-bener langsung ngebuat makeup keliatan beda gitu auto fresh tapi nggak terlalu gelap juga ini bisa dicadikan salah satu rekomendasi kalo kalian suka warna pink mouth tapi nggak mau yang terlalu ungu banget karena menurut aku sih ini masih dominan ke warna pinknya ada yang suka nggak nih sama warna seperti ini? scene selanjutnya aku akan masuk ke warna yang lebih gelap nih namanya adalah 07 Choco Sunday kalo diliat dari warnanya sih ini percampuran warna coklat orange tapi agak sedikit kemerahan gitu langsung aja akan aku pakai di bibir aku wow kaget dong ini warnanya bold banget kayak gelap gitu tapi karena memang warnanya seperti ini aku rasa lebih pigmented ya dibandingkan warna-warna nude nya jadi kayak langsung nutup aja dan aplikatornya yang cukup lancip ini juga ngebantu waktu membingkai bibir dan mengaplikasikan di pinggiran bibir aku yang sempit nyaman-nyaman aja nggak kaku atau terlalu letoy pokoknya pas ya di warna yang 07 ini karena memang dia lebih cenderung ke coklat yang gelap walaupun ada sedikit orange nya jadi buat aku tuh kayak kurang fresh gitu apalagi kan sekarang aku mau makeup-makeup nggak pakai makeup yang bener-bener full mungkin karena ini warna coklatnya lebih ke cool tone ya so biasanya kalian cocok di tipe kulit yang fair atau lebih putih dari aku cuma aku nggak tau buat kalian yang kulitnya selamatang atau lebih gelap dari aku bisa komen-komen kalo udah nyobain shade 07 ini kayak gimana sih hasilnya di kalian ini adalah shade terakhir yang aku juga tertarik beli di warna boldnya yaitu 08 Cherry Punch kalo dilihat dari warnanya memang dia kayak warna-warna cherry ya ada percampuran merah, coklat, agak sedikit ada keungguannya dan kalo mengaplikasikan warna kayak gini pastinya aku akan aplikasikan di depan kaca dulu ya biar hasilnya tetep bagus setelah aku pakai beberapa kali swipe sepertinya sih ini agak peci ya warnanya jadi kalo aku liat tuh di bibir aku warnanya kayak nggak merata gitu padahal aku udah coba meratakan dan hasil maksimalnya kayak gini so ya butuh ketelatenan aja sih waktu pakainya biar lebih bagus pastinya untuk warna-warna kayak gini aku lebih suka dibandingkan warna yang coklat tadi ya kalo misalnya harus memilih warna yang bold karena hint merah keungguan yang kayak red wine atau cherry kayak gini menurut aku sih masih cocok di tipe skin tone aku bisa dipakai untuk acara-acara malam, formal, ataupun dinner juga karena warna-warna kayak gini tuh biasanya mempertegas gitu di bagian bibirnya keliatan lebih dewasa, elegan aja sih menurut aku tapi selalu untuk warna-warna gelap kayak yang 07 ataupun 08 ini kayaknya nggak afdol nih kalo nggak kita buat ombre dan kalo dilihat dari pigmentasinya sesuai dengan klaimnya dia menyebutkan high coverage baik dari warna nude sampai ke warna gelap yang kayak gini menurut aku semuanya memang bisa meng-cover jadi buat kalian yang punya tipe pinggiran bibir gelap kayak aku atau tipe bibirnya gelap bisa banget nih pakai untuk lip velvetnya dari Azarin jadi langsung aja aku akan pakai perpaduan ombre dengan base-nya tuh di shade 01 cream brulee tadi dia kayak warna-warna nude peachy brown gitu dan di bagian dalamnya biar adekin kecoklatannya aku akan pakai yang 07 choco sundae dan sekarang tinggal di tap-tap aja menggunakan jari biar hasilnya lebih natural untuk tekstur di velvet ya aku selalu suka karena finishnya itu kan bisa ngeblurin garis-garis bibir ya jadi ombrenya tuh kayak lebih cantik gitu kelihatan smooth aja di bibir hasilnya kayak gini ya untuk perpaduan ombrenya cantik banget sih oke itu tadi swatches untuk kelima warnanya dari Azarin lipi velvet kira-kira dari 55-nya ada nggak nih warna inciran kalian? coba komen-komen kalau aku sendiri udah ketahuan banget ya yang aku suka pastinya adalah 01 cream brulee karena ini warna yang tidak pernah bisa aku tolak sama halnya dengan 02 rosy cone sama-sama bisa cocok untuk natural sehari-hari warna peachy dan pinknya tuh soft dan bisa dipakai untuk daleman ombre terus untuk warna boldnya yang aku pilih adalah yang 08 cherry punch karena memang untuk daleman ombre nggak ada obat cakep banget walaupun sih dia tadi agak peachy ya itu hanya butuh lebih telaten aja ya waktu diaplikasikan di bibir ya dan untuk klaim yang terakhir dia menyebutkan hydrating atau melembabkan bibir kita akan lihat aja ya karena kemarin udah aku pakai tes ketahanan kira-kira kayak gimana hasilnya di bibir aku setelah dipakai seharian makan makanan yang cukup berminyak juga karena ini transfer proof lengkapnya akan aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan itu tadi untuk tes ketahanannya Tadi setelah makan ini dan itu cukup berminyak juga beberapa makanan Hasilnya kayak gini di bibir aku Bisa dibilang sih itu Wow di bagian tengahnya langsung hilang gitu ya Kayak di pinggirannya tuh masih ada Tapi cuma dikit Jadi untuk makan-makan ini berminyak Memang untuk Azarin yang Velvety Lipi Cream ini kurang tahan lama Terbukti disitu dia kayak langsung banyak hilang gitu Tapi disitu memang kelihatan kondisi bibir aku juga tidak kering Jadi menurut aku ini hal yang wajar ya Karena ini finish matte nya tuh gak yang bener-bener kering banget Kayak masih nyaman di bibir Biasanya akan kurang tahan lama Untuk makan-makanan yang berminyak Kalau misalnya kalian makan-makanan ringan Atau sedikit makan cantik gitu Aku rasa masih oke So sekarang aku akan kasih kesimpulannya ya Setelah tadi aku udah swatch, review, sampai ke tes ketahanan Dari Azarin Velvety Lipi Cream ini Menurut aku dari segi teksturnya Aku suka karena super ringan di bibir Velvety nya juga bisa ngeblurin garis-garis bibir aku Juga pigmented Tapi memang dia kurang tahan lama Jadi bisa dibilang sih kalau jadi favorit aku banget belum Tapi aku masih bisa pakai banget untuk natural sehari-hari Karena tekstur matte nya ini yang bener-bener nyaman dan masih ringan di bibir Apalagi harganya masih sekitar Rp50 ribuan ya Aku rasa juga cukup terjangkau Kalau kalian cari lip velvet yang teksturnya masih nyaman lembu di bibir dan juga pigmented Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Dicadikan referensi swatches juga kalau kalian penasaran nih sama warna-warnanya dari Azarin Velvety Lipi Cream Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax